Halo pemirsa, hari ini saya akan berbagi tips cara menanam ulang sisa sayur dan bumbu dapur yang sudah tidak diperlukan lagi Contohnya seperti ini Seri Kemudian ada batang basil Ada min Ada daun bawang peri Kemudian disini ada ketumbar Nah yang ini ada kencur yang sudah tumbuh Lalu disini ada biji paprika Sekarang mari dilihat cara saya menanam ulang sisa sayuran dan bumbu dapur yang lainnya Yang pertama saya lakukan yaitu menanam serinya Karena ini cukup dibersihkan saja Sedikit ya Ada daun bagian luarnya saja dibuang Sudah bersih seperti ini Kemudian masukkan ke dalam air yang bersih Nah setiap Dua hari sekali atau setelah airnya kotor Pemirsa bisa mengganti airnya agar tetap bersih Dan nanti kalau sudah akarnya keluar Pemirsa bisa tambah Pemirsa bisa tanam ke pot Ini saya sudah siapkan pot dan pupunya Kemudian akan saya tanam Saya akan jadikan dua pot ketumbarnya Seperti ini Seperti ini Pemirsa Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini basel Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini mint. Ini mint. Ini bawang peri. Bawang peri bisa ditanam juga seperti serinya pemirsa menggunakan air. Tapi saya lakukan hari ini menggunakan tanah yang menanamnya di pot saja. Untuk pencurahnya saya taruhkan seperti ini. Dan yang terakhir pabrikanya. Ini pabrikanya saya taruh seperti ini. Dan yang terakhir pabrikanya saya taruhkan. Ini dia pemirsa tips dari saya cara menanam sisa sayuran dan bahan bumbu dapur yang lainnya. Ya semoga bermanfaat ya karena kita masih bisa menggunakan sisa dari sayuran tersebut kalau sudah tumbuh. Dan tanaman ini nanti akan saya pindahkan ke pot yang lebih besar kalau sudah keluar akarnya. Selamat mencoba ya pemirsa dan salam berkebun. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba ya.